Panduan lengkap, elemen, debuff, atribut otomali, sistem artefak atau relic, disini panggilnya tuh drive disk ya, dan pembahasan tipe karakter, pokoknya lengkap aku bakal bahas dalam satu video ini, jadi langsung aja ke pembahasannya, let's go! Nah btw, video ini aku bagi 2 part ya karena bakal kepanjangan banget, di part pertama aku bakal bahas yang tadi sebelum aku sebutnya, di part kedua aku bakal bahas full mekanik combat yang ada di game Zelda Zone Zero, nanti linknya ada di deskripsi atau di rekomendasi kalau udah ada videonya. Nah oke, aku mulai dulu dari pembahasan elemen yang ada di game Zelda Zone Zero, jadi ada total 5 elemen nih disini ya, jadi ada elemen fire, electric, ice, physical, dan terakhir itu ada elemen ether namanya guys. Nah masing-masing elemen ini memiliki debuffnya masing-masing ya, nah untuk cara nge-apply debuffnya itu cukup simple ya kan, tinggal nge-hit dengan elemen tersebut secara konsisten atau terus menerus dengan elemen tersebut guys. Nah nanti ada indikatornya ya di sebelah kanan bar HP-nya musuh, yaitu kayak ada bullet gitu, nanti itu bakal nunjukin logo elemen apa yang lagi di-apply buat proses atribut anomalinya itu guys. Untuk nama debuffnya seperti yang aku bilang sebelumnya itu adalah atribut anomali ya, jadi kalau misalnya kalian ke depan yang ngeliat guide ada membahas dengan kata ini, jadi aku harap kalian bisa paham ya untuk dari atribut anomali ini apa gitu. Nah untuk dari debuff-debuff yang dihasilkan dari masing-masing elemen itu yang pertama fire, itu bisa memiliki yang namanya atribut anomali burn namanya disini. Nah itu tuh burn tuh bakal memberi damage secara overtime gitu, secara terus menerus. Nah kalau untuk musuh yang tipe organik itu bakal nggak bisa bergerak kalau misalnya musuh tersebut terkena status burn. Nah selanjutnya untuk dari atribut anomali elektrik itu namanya shock disini. Nah shock ini bakal memberikan damage elektrik tambahan ke musuh dan mengganggu gerak musuh seperti bakal terkena stagger gitu musuhnya guys. Nah kalau untuk musuh yang tipe machine itu bakal terkena stone selama status shock ini berlangsung gitu ya guys ya. Nah selanjutnya untuk dari ice disini ya, kalau untuk dari ice itu memiliki 2 atribut anomali disini. Nah yang pertama itu udah namanya debuff freeze, debuff freeze ini intinya bakal nge-stone musuh dengan membekuin musuh gitu ya guys ya. Kalian paham ya freeze itu apa? Nah selain musuhnya tuh nggak bisa bergerak dengan status freeze ini, musuhnya bakal terkena atribut anomali tambahan yaitu namanya frostbite. Nah frostbite ini gunanya ketika kalian nge-hit dengan musuh yang lagi terkena frostbite ini, crit damage karakter kalian bakal meningkat untuk nge-hit musuh ya dengan adanya status frostbite ini guys. Status frostbite ini bakal berlangsung dari musuhnya terkena freeze sampai nanti ada tandanya gitu guys musuhnya tuh kayak kena efek dingin-dingin gitu. Jadi gue kasih tunjuk aja gambarnya, kalau misalnya ini efek ini udah hilang di musuhnya berarti itu efek frostbite udah selesai ya guys ya. Nah ketika status freeze ini selesai musuhnya bakal terkena yang namanya damage shatter disini dan itu bakal menghasilkan damage ice ya. Jadi banyak yang untuk dari ice ini. Nah selesai untuk dari element ether itu nama atribut anomalinya adalah corruption, gunanya ini bakal nambahin damage ether tambahan gitu ke musuh dan kalau misalnya musuhnya weak terhadap element ether musuhnya bakal kayak dapet efek slow gitu guys. Nah selesai untuk dari physical itu atribut anomalinya namanya assault itu bakal men-stagger musuh dan bakal memberikan damage physical yang besar langsung ketika assault ini ke-trigger guys. Dan musuh yang terkena status assault ini bakal meningkatkan penambahan days pada musuh dengan status ini. Nah buat kalian yang gak tau days itu apa nanti aku bakal bahas di dalam satu video ini juga guys. Nah selanjutnya untuk di season 0 itu ada tipe karakter dan fighting style-nya masing-masing juga guys. Ini biasanya disebut dengan roll ya kalau untuk dari game-game hoyo force lainnya gitu ya ada roll support gitu ya. Tapi bedanya disini ada 5 roll yang namanya adalah roll attack, stone, support, defense, dan anomali disini. Nah kalau untuk dari roll attack karakter dengan tipe ini biasanya itu adalah DPS yang menjadi output damage terbesar di dalam timnya kalian nantinya. Nah selanjutnya itu ada stone, karakter dengan tipe stone itu memiliki kemampuan untuk membuat musuh lebih cepat terkena days ya. Yang ketiga itu ada roll support disini, karakter dengan tipe ini biasanya memiliki kemampuan untuk ngebuff timnya kalian. Nah selanjutnya itu ada yang defense disini, karakter dengan tipe ini biasanya memiliki daya tahan yang kuat ya dia bakalan tanky gitu. Biasanya juga unggul dalam counter attack ya guys ya. Intinya karakter dengan tipe ini tuh kayak samsak gitu lah di dalam partinya kalian ya guys ya. Nah selanjutnya itu ada roll anomali, karakter dengan tipe ini bagus buat menghasilkan debuff ke musuh ya. Dan itu bahkan meningkatkan kemungkinan musuh terkena atribut anomali yang pastinya. Nah jadi kira-kira begitu untuk dari masing-masing roll di game Zenith Zone Zero ya. Nah selain dari roll karakter ada juga yang namanya attack style disini. Jadi ada 3 attack style untuk saat ini, ada style slash, ada style strike, dan terakhir ada style pierce. Nah untuk dari style slash itu biasanya karakter yang menggunakan pedang atau pisau gitu guys ya. Jadi dia relatif buat nyerang secara jarak dekat menggunakan pisau gitu secara cepat gitu ya. Nah selainnya ada tipe strike, tipe strike ini dia bakal menghasilkan heavy attack ya. Kayak misalnya nendang gitu, ninju, atau dia pake palu gitu ya. Pokoknya yang tipe-tikal-tikal yang serangan berat gitu lah. Biasanya ini serangannya tuh bakal lebih lambat ya daripada slash. Nah selain terakhir itu ada yang namanya tipe pierce ya. Nah untuk dari tipe pierce ini itu biasanya ada di karakter yang menggunakan gun atau drill attack ya. Nah serangan ini biasanya relatif cepat ya untuk serangannya itu mirip-mirip kayak slash. Tapi dia ini biasanya ada yang range sama yang dekat gitu ya. Tapi kalau yang dekat itu kayak pake drill gitu guys, pake bore gitu lah serangannya dia. Nah jadi kira-kira begitu untuk dari tipe-tipe kayak roll dan tipe-tipe serangannya ada di game Zenless Zone Zero untuk saat ini ya guys ya. Nah sebenarnya untuk dari senjata di game Zenless Zone Zero itu panggilan adalah W Engine atau W Engine ya. Nah kalau untuk senjata di Zenless Zone Zero itu bentukannya kayak gini ya guys ya. Kayak bola gitu dan bahkan bolanya ini bisa ditendang-tendang gitu malah. Nah disini itu senjatanya memiliki efek tambahan atau pasif gitu. Dan pasifnya ini bisa diaktifin dengan karakter tipe yang aku sebutkan tadi. Contohnya disini untuk dari efek pasif W Engine yang namanya Tick Breath ini itu bisa diaktifin cuma buat karakter yang tipikal Stun ya. Untuk senjata Roaring Ride ini efek W Engine-nya itu yang Colossal Potential itu cuma bisa diterigger sama karakter tipe Anomali. Ini mirip kayak Likon-nya HSR jadi bisa dipakai ke siapa aja sebenarnya untuk dari senjatanya ini. Tapi kalau untuk mengaktifkan dari efek W Engine ini itu harus sesuai dari karakter yang ditentukan. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik itu senjata apa yang kalian pakai buat karakternya kalian. Dan kalian bisa lihat aja sih dari logo sebelah kiri atas ini ada logonya guys ya. Ini kayak yang gambar palu itu tuh ya buat Stun. Yang kayak gambar toxic ini buat Anomali. Kalau kayak yang gambar padang 2 ini itu karakter attack. Kalau buat yang perisa ini buat karakter yang defensive. Kalau yang kayak gambar peluru ini buat karakter support. Nah disini juga ada yang namanya Bang Bu. Ini gunanya buat membantu kalian dalam pertempuran. Kalau kalian main Honka Impact 3 Bang Bu ini mirip kayak Elf lah guys ya. Nah intinya dia bakal memberikan damage atau buff untuk membantu timnya kalian dalam pertempuran. Bang Bu ini memiliki rank-nya juga. Jadi ada rank A sampai S. Dan Bang Bu ini bisa kalian dapetin dari gacha banner-nya tersendiri. Dengan menggunakan currency buffons. Nah untuk saat ini ada beberapa tipe musuh ya. Ada yang namanya tipe organik dan corrupted. Ada juga tipe machine. Ada juga tipe mutans ya. Dan ini kalian bisa lihat aja weakness-nya dari meja kerjanya kalian ya guys ya. Itu kalian tinggal lihat aja di bagian RC Python. Nah kalian tinggal pilih aja musuhnya disini misalnya ini lemah terhadap elemen eye sama ether gitu kan. Ini lemah terhadap eye sama ether. Nah ini lemah terhadap ether. Beda-beda sih. Kadang kayak dia tuh tipikal ethereal tapi kelemahannya tuh juga beda. Biasanya kalau sebelum kalian mulai pertarungan ya atau buat ripper gitu. Itu rekomendasi elemennya yang dibawa tuh harus apa. Karena ya dominan musuhnya bakal misalnya disini. Itu musuhnya bakal lemah terhadap eye sama ether aja. Jadi kan tinggal ikutin aja guys. Untuk dari rekomendasi itu agar kalian lebih mudah lagi yang pastinya. Nah selanjutnya ada yang namanya sistem artefak atau sistem relik di game Zero Zone Zero ya. Kalau disini panggilan namanya drive disk. Itu bahasa Indonesia nya kaset lah ya. Pokoknya panggilan tuh drive disk lah. Kita biar lebih mudah aja ya. Kita ngikutin dari gamenya aja. Jadi ada total 6 drive disk yang bisa kalian pasang pada 1 karakter. Drive disk ini dibagi menjadi drive disk 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya namanya memang begitu guys. Memang simple banget. Dia cuma pake angka dong penamaan itu. Kayak pake angka romawi gitu. Nah masing-masing drive disk ini memiliki main start yang berbeda-beda yang pastinya. Kalau untuk dari drive disk yang 1 itu main startnya pasti HP flat. Kalau untuk drive disk 2 main startnya pasti flat attack. Kalau untuk dari drive disk 3 itu main startnya pasti flat defense ya. Jadi unik banget ada flat defense disini untuk main startnya itu. Jadi kalian jangan khawatir kalau seandainya dapet main start flat defense. Kalau untuk drive disk 4 itu kalian bisa dapetin main start HP percent, attack percent, defense percent, critical rate, critical damage, dan anomali profisiensi. Nah selanjutnya ada drive disk 5 itu kalian bisa dapetin main start HP percent, defense percent, pan ratio, dan elemental damage. Nah untuk dari drive disk 6 itu kalian bisa dapetin HP percent, attack percent, defense percent, anomali mastery percent, energy regen, dan impact percent. Nah kalau untuk dari main start attack, crit rate, crit damage, defense, dan HP adalah start dasar yang mirip-mirip dengan game RPG lainnya. Mirip-mirip kayak game-game Hoyo First yang lainnya gitu guys ya. Kayak misalnya Genshin, Conkash Ariel tuh mirip-mirip lah ya. Gak perlu aku bahas lah pokoknya yang satu ini. Aku bakal membahas yang nama-nama baru aja disini. Elemental Damage ini bakal meningkatkan damage elemental karakternya kalian sesuai dari elemennya karakter. Nah kalau untuk dari yang elemental damage sendiri ada total 5 elemen yang harus kalian gacha ya. Jadi ditentuin aja untuk ngeri main start elementalnya itu sesuai dari karakternya kalian gitu. Jadi bakal ada kayak contohnya itu fire damage bonus gitu ya, electrical damage bonus gitu, ether damage bonus itu bakal ada yang seperti itu nantinya. Nah selanjutnya ada pan ratio disini. Pan ratio itu ada status untuk mengabaikan defense-nya musuh. Jadi setiap hit yang kalian lancarkan, karakter kalian itu bakal mengabaikan defense-nya musuh. Jadi semakin besar pan ratio-nya kalian, semakin besar juga pengabaikan defense-nya musuh nantinya. Selanjutnya ada energy regen ya, itu bakal mempercepat pemulihan energi saat karakter dalam pertempuran. Nah bedanya energy regen ini itu buat energy regen skill-nya kalian ya. Jadi untuk mengeluarkan yang namanya skill EX special attack ya, jadi kalian harus memakai energi yang ada di bar bawah HP-nya kalian itu. Nah ketika karakter kalian itu masuk dalam pertempuran, energinya itu bakal memulih dengan sendirinya. Nah semakin tinggi energy regen-nya kalian, semakin tinggi juga untuk pemulihan energi yang secara berkala itu guys ya, ketika karakter kalian masuk ke dalam pertempuran. Nah selanjutnya ada yang namanya impact, disini guys itu bakal mempercepat pembunuhan Bardace pada musuh ya. Nah aku bakal membahas terakhir days itu apa ya. Nah kalau untuk dari days itu adalah bar indicator yang dibawah HP musuh, disebut namanya Bardace. Saat Bardace ini penuh, musuh akan terkena status stun. Nah Bardace ini bakal bertambah ketika kalian menyerang musuh ya. Penambahan Bardace ini dapat ditingkatin dengan meningkatkan status impact-nya kalian. Saat musuh terkena stun, kalau misalnya karakter kalian itu menggunakan heavy attack, karakter kalian itu bakal memicu yang namanya chain attack. Nah jadi kira-kira begitu untuk dari sistem days pada game ini guys ya. Jadi pas bar-nya musuhnya itu udah penuh ya, Bardace yang dibawah HP-nya dia, itu tuh kayak bakalan berwarna-warni gitu. Itu tuh musuhnya lagi terkena stun. Dan kalau misalkan serang dengan heavy attack, itu bakal menciptakan yang namanya chain attack nantinya. So ya, kira-kira begitu untuk dari pembahasan pertama ya, nanti aku bakalan bahas di video kedua, itu combat sistemnya atau mekanik combatnya. Kalau misalkan tertarik, nonton videonya, aku bakalan letak di deskripsi atau di rekomendasi, karena bakalan kepanjangan banget video ini jadinya. So ya, sampai disini dulu untuk dari panduan lengkap, elemen, debuff, dan tipe karakter di Zenly Zone Zero. Terima kasih banyak teman-teman semuanya nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Dadah. Thank you. Sub indo by broth3rmax